Hai assalamualaikum terima kasih kembali lagi di channel Farda FR jadi guys kali ini aku mau share sama kalian tutorial bikin ucapan atau kado ulang tahun yang kreatif dan unik banget jadi aku tuh kayak pernah nonton di tiktok gitu kartu ucapan ulang tahun gitu kok aku mikirnya kok unik banget ya jadi aku mau coba bikin juga untuk adek aku yang mau ulang tahun tahun jadi ulang tahunnya tuh tanggal 27 November dan sekarang aku mau menyiapkan bahan-bahannya dan aku juga menyiapkan kado buat dia dan dia tuh lagi dipondos sekarang guys jadi aku mau paketin barangnya kayak gitu so buat kalian penasaran jangan lupa kalian like subscribe dan share ke seluruh sesen media kalian yang punya and let's go to the video jadi guys kemarin aku udah belanja nih aku udah belanja di depan rumah dan aku mau share sama kalian apa aja sih bahan-bahan yang dipakai jadi sebenarnya tuh ini enggak semuanya dipakai nanti aku coba di pilih-pilih gitu guys soalnya takut gak muat gitu kan Oke yang pertama adalah tisu ini tisu ini tisu nice jadi nanti yang dipakai itu tulisannya guys nice terus aku juga bikin eh beli yang ini snek ah tuh terus good time uli good time terus top terus aku juga beli desaku Bumbu Balado gajik Gak tau sih nanti sama dia mau dibuat apa pokoknya aku tuh cuma butuh tulisan desanya aja terus aku juga beli mie sukses tuh tapi gak ada yang kecil jadi aku beli yang isi dua gak apa-apa deh terus aku juga beli ini better so better ini tuh yang banyak dipakai dan aku juga beli start start dan aku juga beli good day nih aku beli gede tapi beli yang satu rente gitu ya soalnya yang satuan gak bisa gak bisa beli satuan jadi aku beli semua yudah nanti sisanya aku bikin sendiri minum sendiri di sini ya oke sekarang sekarang aku mau tunjukin kalian gimana sih caranya aku bikin kodoh ucapannya terus gimana bikin kodohnya lebih kreatif atau menarik gitu so ya jangan sampai lewatkan guys total sampai selesai Hai jadi sekarang aku mau screen kata-katanya dulu dan buat kalian yang bisa lewat opening kalian bisa sangat sempit tapi aku lebih suka di print gitu guys biar lebih rapi nah langsung aja di print kalian bisa print di rumah kalau misalkan punya printer atau bisa print di tempat screen guys nah jadi kata-katanya aku print sesuai dengan kebutuhan ya dan sebelumnya aku udah susun gitu kata-katanya sesuai dengan snack yang aku beli tadi kemudian kalau udah di print semuanya tinggal aku gunting aja guys dan hasil guntingnya kayak gini tuh jadi aku guntingnya gini guys jadi warna putih itu tetap ikut biar lebih cepat gitu selanjutnya tinggal ditempelin aja di kertas keton jadi aku pakai warna putih gitu nah untuk ukurannya sesuka hati kalian ini tuh aku pakai ukuran sesuai dengan lebar dari kardusnya nanti soalnya aku mau paketin nah oke sekarang aku mulai dengan kata-kata happy birthday si Camilla jadi aku tempelin kata-katanya atau semuanya itu pakai double tip warna putih oke lanjut di bagian bawahnya aku kasih kata-kata aku kasih kata-kata wish you have a good day nah untuk warna kata-katanya itu random banget sih aku pakai warna yang calm hingga yang cerah oke lanjut di bagian bawahnya aku kasih kata-kata aku kasih kata-kata wish you always have a good time every day nah jadi susunannya itu tergantung dari kalian cuma referensi aku aja aku kasih kata-kata wish you always have a good time everyday nah jadi susunannya itu lanjut dibawahnya lagi aku kasih sukses selalu kemudian lanjut lagi dibawah sukses selalu aku kasih kata-kata lagi next girl nah jadi aku saranin buat kalian yang mau bikin kayak gini di susun dulu kayak sebelum ditempel lanjut dibawahnya lagi aku kasih tulisan cepat kembali ke desaku gitu guys nah kemudian di akhirnya aku pakai milo dan tulisannya tuh milo view gitu nah semoga ini jadi referensi pergantiin ya lanjut aku kasih kayak kupu-kupu gitu sebagai hiasan kayak pernah penek lainnya setelah ini kalau sudah aku tinggal bulung aja ya guys kayak gini jadi aku bulung biar muat ke paketnya terus aku kasih kita gitu biar lebih rapih terus aku kasih kayak banderol gitu karena aku udah krim gitu ya kan banderolnya happy birthday kita milah ya udah jadi deh hasilnya kayak gini guys tuh recu banget kan soal dibuka nanti bakalan gedeh lanjut aku mau bungkusin kado tapi aku gak pakai kertas kado2 disini aku pakai amplop coklat gitu ini tuh aku aku kasih dress body gitu guys terus amplopnya aku masukin dressnya aku masukin ke amplop terus udah gitu dilipat di bagian atasnya kayak gini tuh dilipat-lipat lagi sampai penuh gitu terus di bagian atasnya aku lubang YouTube guys pakai lubang kertas nah kalau udah aku kasih kita lagi deh aladi terus dikasih bandol di dua di birthday startnya lah dan jadi deh dan ini dia hasilnya guys super-duper simpel banget dan semoga adik aku suka nah kalau udah tinggal aku masukin aja ke kartu kayak gitu nah ini tuh super duper pas banget ke kartunya karena memang ukurannya aku sesuaiin kartunya terus aku juga masukin beberapa cemilan gitu buat adik aku snack snack gitu kayak biskuit biar nanti bisa eh dimakan sama adikku ya kan biasa anak kondok terus aku juga taruh kado nya di bagian atas pokoknya nanti aku bakal taruh itu udah selesai deh semoga ya 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 ya